Intro Shalom Bapak Ibu Surah dikasih Tuhan Bangkit dan bercahayalah Hari ini saya mau kembali mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan Yang saya ambil dari surat 1 Timotius pasal yang kedua Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke 7 demikian firman Tuhan Pertama-tama aku menasihatkan Naikanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur Untuk semua orang Untuk Raja-Raja dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Antara Allah dan manusia yaitu manusia Kristus Yesus Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan Sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar Aku tidak berdusta Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan Di dalam dunia ini kita tahu ada banyak sekali model pemerintahan Dan saya mengerti begini bahwa dari semua model pemerintahan Yang terjadi adalah kadangkala pemerintahan bisa menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki Dan itu kita bisa lihat dimana saja bisa terjadi Dan Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan sebagai orang percaya Tuhan panggil kita untuk berdoa bagi pemimpin-pemimpin kita Artinya begini bahwa siapapun pemerintahnya Model apapun pemerintahnya Tuhan memanggil kita sebagai orang percaya untuk berdoa Bagi pemimpin-pemimpin kita Karena firman Tuhan katakan bahwa Tidak ada satupun pemerintahan di dalam dunia ini Yang bukan dipilih ditetapkan oleh Tuhan Kalau Tuhan yang menetapkan semua model pemerintahan Semua pemerintah yang berkuasa di dalam dunia ini Maka itu artinya sebagai orang percaya Kita harus mendukung dengan cara apa Kita harus berdoa buat pemimpin-pemimpin kita Saya mengerti bahwa kadangkala tidak semua kebijakan Tidak semua keputusan pemerintah itu menyenangkan Dan sebagai orang percaya Dengar baik-baik Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan Kita dipanggil bukan untuk sekedar mengkritik Kita dipanggil bukan untuk sekedar membicarakannya Tapi ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Sebagai terang bagi dunia ini Yaitu berdoa Saya berpikir jauh lebih baik buat kita Berdoa buat pemerintah kita Daripada kita cuma sekedar menimbulkan kegaduhan Lewat kritik, lewat semua hal-hal yang bisa membuat Pemerintahan berjalan jadi tidak baik Justru lebih baik buat setiap kita mulai berdoa Bapak Ibu Suri yang dikasih Tuhan Dimana saja Engkau berada hari ini Mulailah berdoa buat pemimpin negaramu Engkau ingin bangsa ini jadi lebih baik Tidak ada cara lain Sebagai orang percaya Berdoalah buat pemimpin-pemimpinmu Tuhan memberkati kita semua Mari kita satu dalam doa Bapak dalam surga Hari ini kami datang kepadamu Kami bersyukur buat firmanmu Yang kembali mengingatkan buat setiap kami Bahwa sesungguhnya Engkau lah yang berdaulat Engkau lah yang menetapkan semua pemimpin-pemimpin Semua pemerintah-pemerintah dalam dunia ini Kami tahu di dalamnya ada pemimpin-pemimpin yang baik Ada pemimpin-pemimpin yang tidak baik Tetapi itu bukan jadi fokus kami hari ini Fokus kami adalah kembali kepada firmanmu Yaitu Tuhan perintahkan kami untuk mulai berdoa Bagi pemimpin-pemimpin kami Siapapun mereka Karena mereka ditetapkan oleh Tuhan Kami ingin melihat keadaan bangsa kami jadi lebih baik Dan itu cuma bisa terjadi Kalau setiap kami mulai berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami Terima kasih Bapak buat firmanmu hari ini Kami percaya kami diberkati oleh firmanmu Kami tahu langit dan bumi akan nonyap Tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya Kami terima firman yang kekal Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton!